Kelemaskan mungkin terkait dengan urusan-urusan lain selain kemudian urusan dugaan penyintasan agama. Kalau saya betul-betul berangkat dari kekhawatiran para ulama ketika memancur saya, para ulama menyampaikan bahwa Pak Ishan ini saatnya Pak Ishan turun untuk membuat laporan. Kebetulan saya sering diminta menangani masalah-masalah hukum terkait dengan urusan-urusan para ulama itu. Nah ketika saya menganalisis masalah dengan para ulama itu yang saya bicarakan adalah bahwa eskalasi meningkat, eskalasi meningkat dengan viralnya pernyataan-pernyataan Panji Bumilang yang kemudian itu makin diviralkan, Panji Bumilang bukan berhenti tapi bahkan setiap hari dia membuat statement yang kemudian makin meresahkan. Yang kedua, ketika perasaan-perasaan ini mulai muncul, kita melihat penggerakan masak. 3.000 orang demo di depan Zaitun dihadapi oleh 10.000 orang.